Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Abdul Mumin Yang mana pada pagi ini saya ada di desa Kelianyar Tepatnya di lokasinya Bapak Supri Dimana pada saat ini saya lagi nyebar tembakau ke lahan yang sudah digaram Ini sebetulnya sudah terlambat Biasanya sebelum dibajak ini sudah disebar lebih dulu Biasanya saya pakai gagang Kebetulan gagang tembakaunya habis Ini pakai tembakau yang halus Fungsinya tembakau ini untuk mengurangi penggunaan pupuk uria Bahkan sama sekali tidak perlu menggunakan pupuk uria Cukup sekian saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ceping semuanya Saat ini saya sedang berada di lahan milik Bapak Sukri Yang kemarin sudah kita lakukan acara panin dan ubinan Padi Fakilitas Intani 602 yang juga dilakukan penelitian oleh pihak BC Kali ini ketiga peta lahan ini kita akan lakukan percobaan kembali Tetapi untuk yang kali ini kita tidak hanya menggunakan benih Faritas Intani 602 Tetapi kita menggunakan tiga macam faritas Yaitu Intani 602 Kemudian Mapan P05 Dan juga ini dari Pioner Tapi dari Pionernya ini ada dua macam Yaitu PP3 dan PP5 Nah di lahan ini Pak Sukri juga akan mencoba menggunakan Atau mengaplikasikan Bubuk atau gagang tembakau yang sudah menjadi serbuk Karena Pak Sukri sendiri sudah pernah mencoba Di lahan beliau yang ada di kecamatan Jambesari Dan terbukti penggunaan Serbuk gagang tembakau ini Mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia Saya mau tanya sebentar Pak Kenapa di lahan ini Pak Sukri mengaplikasikan serbuk gagang tembakau Pak Apa alasannya Pak? Ini artinya supaya penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah mati Jadi penyakit-penyakit yang tidak dibutuhkan ini mati Supaya mati Terbukti barusan ada bekecot Bekecot Yang mati juga Tepat dua kalinya ini untuk mengurangi penggunaan pupuk uria Pupuk kimia ya Pak? Terutama uria Karena seperti yang saya bilang barusan Pak Sukri ini sudah pernah mengaplikasikan di lahan yang di Jambesari Dan terbukti saat ini umur berapa Pak? Umur satu bulanan dan tidak pernah memakai uria sedikitpun Belum pernah pupuk sama sekali? Belum pernah dipupuk sama sekali Jadi hanya menggunakan abu gagang tembakau ini ya Saya sudah bersama dengan Mbak Sapta Jadi Mbak Sapta ini penyuluh pertanian di desa Kalianyari ini Juga nanti akan mendampingi terus kegiatan percontohan di lahan ini Saya mau tanya-tanya dikit Mungkin Mbak Sapta juga bisa menjelaskan tentang kegiatan yang kita lakukan sekarang ini Mbak Jadi hari ini kelompoknya Pak Sukri, Sukamadu 12, desa Kalianyar Tanam hibrida PP3 dan PP5 Ini adalah hibrida yang ketiga yang sudah ditanam Sebelumnya kami sudah menanam Mapan P05 dan Intani 602 Di lahan yang berbeda tentunya Jadi tiga peta lahan ini ada empat macam varitas ya Pak Iya Cuman yang Intani ini karena lahannya disini Sudah ngeblok ya Pak Jadi lahannya juga ada di sana itu Nah di sana pojok sana itu juga ditanam di sana Cuman karena disini lokasi yang pinggir jalan Jadi tempat varitas ini Kita coba meskipun sedikit-sedikit Kita coba terapkannya Pak Oke juga tadi sudah saya jelaskan bahwa Lahan ini juga menggunakan aplikasi serbuk gagang tembakau Oke coba nanti kita share terus kegiatan ini Untuk melihat hasilnya Sebagus apa penggunaan aplikasi serbuk gagang tembakau Oke Pak Nah oke Sobat Caping Ini adalah lahan yang saya bilang barusan Ini lahan Pak Sukli yang di Desa Jembesari Kecamatan Jembesari Ini yang pakai aplikasi gagang tembakau ya Pak Iya Nah ini bisa dilihat seperti ini kondisi tanamannya Coba caping Jadi semua pakai gagang tembakau Sampai Sampai sini Sampai ini Nah sampai kayu yang ini Nah sekilas saya lihat kondisi tanamannya ini cukup bagus Sekarang umur berapa hari ini Pak Satu bulan Satu bulan 30 hari Nah sekilas saya lihat kondisi tanamannya Tidak pernah pakai pupuk kimia sama sekali Pak Dari full hanya gagang tembakau saja Mulai dari tanam Lumayan Nah ini anakannya Bisa dilihat Wah ini lumayan Ini ada kokolnya ini Ada keongnya Nah ini Nah jadi meskipun tanpa penggunaan pupuk kimia Ini sekilas saya lihat Rata-rata anakannya Nah cukup bagus Sekitar ya kurang lebih rata-rata 20 lah Oke Pak Tinggalkan masih mau Anu Anu anak kan Paritasnya apa ini Pak Sintano Nah jadi seperti inilah kondisi tanamannya Sudah umur satu bulan Tapi tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali Seperti ini ya Terbukti sudah ya Sobat Capping Jadi penggunaan Abu gagang tembakau Ini bisa dilihat Hasil aplikasinya seperti ini Bersambung abeth stoi Musik Sip Sip Sip